Luar biasa lagi nih, kapal tank ini diklaim menjadi yang pertama di dunia. Dan jika mengutip keterangan dari PT Pindad, Antasena mampu mengangkut 60 orang personil dan 5 orang kru. Nah, memiliki kecepatan maksimum sampai 40 knot serta daya jelajah hingga 600 nautical mines atau NM. Cangkru kan bareng di podcast Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sihat ke Anda, salam sihat ke Indonesia, salam Bela Negara, yuk Bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama. Sekali lagi, selamat hari raya Aidul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan mudah-mudahan mementum Aidul Fitri ini membuat kita semua bahagia, kita semua sehat, kita semua damai. Dan tentunya Indonesia sekiranya terbebas dari pandemi COVID-19. Nah, Cangkurkan Asia, Bill Bangers dan kalian semua tentunya. Ada beberapa pertanyaan yang selalu muncul atau selalu disampaikan. Bangga nggak sih Cangkurkan Asia, Bill Bangers dan kalian semua dengan Indonesia? Nah, jawabannya tentu harus dong. Kalau kalian bangga dengan Indonesia tentu sangat mengikuti apa yang terjadi di Indonesia. Nah, ayo kira-kira tahu nggak sih salah satu hal yang membanggakan tentang Indonesia yang terjadi pada 28 April 2021 lalu. Nah, banyak pastinya ya, yang tahu juga yang tidak tahu. Nah, Cangkurkan Asia, Bill Bangers dan tentu kalian semua. Di bidang pertahanan ada yang baru dan membanggakan. Ya, beberapa waktu lalu, tepatnya 28 April 2021 akhirnya kapal tank pertama di dunia buatan Indonesia di uji coba. Nah, ada yang tahu nggak namanya? Apa kira-kira? Namanya Tank Boots Antasena, sebuah kendaraan tempur buatan anak Indonesia yang siap menjaga Nusantara. Dan tentu juga siap untuk mendapat aplaus dari dunia. Nah, Tank Boots Antasena ini tentunya bentuk dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional. Nah, Tank Boots merupakan program Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsorsium di mana PT Pindad Persero menjadi leader integrator bekerjasama dengan PT Lundin, kemudian PT Lend Industri, juga PT Haris. Nah, Tank Boots Antasena akan mendukung TNI saat beroperasi. Ini di brown water, mulai dari rawa, laut, sungai, dan pantai, atau rala suntai. Nah, Antasena juga mampu ditugaskan untuk penjagaan laut dan pantai, Sea and Coast Guard. Luar biasa lagi nih, kapal tank ini diklaim menjadi yang pertama di dunia. Dan jika mengutip keterangan dari PT Pindad, Antasena mampu mengangkut 60 orang personil dan 5 orang kru. Nah, memiliki kecepatan maksimum sampai 40 knot serta daya jelajah hingga 600 nautical mines atau NM. Luar biasa kan guys? Nah, Antasena dilengkapi dengan senjata utama RCWS Canon kaliber 30 mm dan 2 senapan mesin 12,7 mm. Mengutip dari Popular Mechanics, alutsista ini memiliki meriam turret 105 mm. Kemudian sistem persenjataan jarak jauh kaliber 0,50 dan tiang antena berisi sensor optik elektrik. Disebutkan bahwa tank boot Antasena yang didesain oleh PT Lundin ini telah memperhitungkan keunikan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Garis pantai Indonesia sepanjang total 61,567 mil. Nah, dengan kondisi itu Indonesia menghadapi dua tantangan. Pertahanan eksternal yang dapat melibatkan pengerahan pasukan secara cepat dari satu pulau ke pulau yang lain dan pembajakan atau perompak yang terorganisir dan menggunakan wilayah kepulauan sebagai persembunyian. Antasena memiliki desain kapal catamaram yang memiliki stabilitas lebih tinggi di laut dengan kedalaman dangkal hanya sekitar 1 meter. Kemampuan di perairan dangkal menyesuaikan kepada desain perahu untuk pendaratan pasukan dari korps marinir. Nah, yang membedakan dengan kapal-kapal tempur perairan dangkal adalah bagian dari tanknya, yakni turet bergaya tank yang dirancang untuk memberikan dukungan tembakan bagi pasukan yang turut. Nah, dalam pertempuran nyata bisa jadi marinir Indonesia mungkin melakukan perjalanan ratusan mil dan bertempur pada akhirnya hanya menggunakan senjata yang mereka bawa. Nah, antasena inilah yang akan memburbatir posisi musuh untuk memberikan dukungan tempur bagi pasukan Indonesia yang menyerbu. Nah, antasena juga dibekali dengan sistem perjalanan seperti yang saya sampaikan di atas, antara lain remote control weapon system atau RCWS dengan kaliber 7,62 mm. Kemudian dengan sistem nadir dan navigasi yang cukup canggih. Nah, yang bahkan lagi nih, tankkut karya anak negeri ini perlahan mulai dikenal dunia. Pasca dipamerkan dalam Indo Defense 2016 lalu. Saat ini, Mesir menjadi negara yang getol untuk menjajaki pembelian antasena. Nah, di lingkup internasional, Indonesia tengah menjadikan kawasan timur tengah sebagai target pasar utama bagi produk-produk kita. Nah, selain tankkut, tankkut, kemudian panser, ANOA, ini juga sudah dikenal cukup akrab dengan negara-negara timur tengah. Cukup membanggakan kan ya? Kita harus bangga dan tentu kita harus dukung terus inovasi anak negeri dan tentunya ayo senantiasa gaungkan kabar baik tentang Indonesia. Kenapa? Karena kitalah yang harus mendengungkan, menggaungkan kabar baik tentang Indonesia agar semua rakyat Indonesia tahu dan semua dunia tahu. Jadi, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap sehat untuk Anda, sehat untuk Indonesia, salam bela negara. Ayo bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.